Intro Peci Teddy disorot mbak Yu Ketemu Teddy jari lemes Kena guna-guna kah? Sosok Teddy Begitu menjadi sorotan publik sejak sang istrinya Yakni Lina Subaida tutup usia Beragam tudingan miring Mencuat atas kepergian mantan Istri Suli tersebut Hingga mencuri perhatian sejumlah paranormal Termasuk mbak Yu Pada awal bulan Januari Mbak Yu menerawang sosok Teddy Tak lama setelah timbul bermacam kabar Tak sedap terkait hubungan almarhumal Lina Dan suaminya ini Kala itu mbak Yu menyebut Jika Teddy memiliki sifat genit Pintar merayu hingga keras kepala Hal itu dilakukan mbak Yu seraya Melihat wajah Teddy dalam sebuah tayangan Kali ini mbak Yu pun dipertemukan langsung dengan suami Lina tersebut Momen keduanya bertatap muka ini diduga Untuk acara yang digawangi oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Dalam postingan Hotman Paris terlihat Tadi disebut memberi pengakuan soal meninggalnya Lina Ia menyebut Jika mantan istri Sule tersebut Meninggal dunia murni Karena sakit Terkena penyakit Halo Hotman Paris dengan Teddy Yaitu adalah suami dari almarhum Lina Yang suami pertamanya adalah Sule Kata Hotman Inilah dia Datang ke Hotman Paris Show Mengaku Menceritakan kejadian sebenarnya Dan dia mengatakan bahwa itu Kata dia Adalah murni Karena sakit Di sisi lain Mbak Yu terlihat Membagikan foto Saat duduk bersama Dengan Hotman Paris Dan juga Teddy Serta co-host acara Hotman Paris Show Tak hanya itu Mbak Yu juga mengunggah Potretnya duduk berhadapan Dengan Teddy Juga saat bersalaman Bismillah Kira-kira Mbak Yu sutik apa ya Narasumbernya siapa Tunggu tayangannya Tagar Paranormal Kejawen Tulis Mbak Yu Pada unggahan di bawahnya Mengejutkannya Sejumlah komentar justru Terlihat menunjukkan Kekhawatiran Bukan tambah sebab Mereka terlihat Menantikan hasil Dari pertemuan Mbak Yu ini Apakah akan sama Dengan terawangan Yang ia ungkap Beberapa waktu itu Atau malah berbeda Hal itulah Yang banyak diserukan Oleh sebagian warganit Dalam postingan Mbak Yu ini Sedang Sejumlah netizen lain Mengaku tak sabar Ingin menyaksikan tayangan tersebut Nunggu hasil syutingnya aja Kok aku yang deg-degan ya Mbak Yu Tatapannya Mbak Yu Bikin Teddy bergetar Moga jujur ya Mbak Nerawangnya Walaupun ketemu Deddy juga Kira-kira Mbak Yu Bakal ngomong seperti yang Di channel Youtubenya Enggak ya Soal Teddy Kira-kira lalu bagaimana Buat kalian guys Terkait pertemuan Mbak Yu ini Apakah seberani Di awal Ketika Mbak Yu Tanpa Teddy Menerawang Teddy Secara Vulgar Lalu bagaimana Kira-kira Bukan kalian Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton